Intro Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Bagaimanapun kami selalu menohon dari pendidikan atau pembina bidang pendidikan tetap mengupayakan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan tentunya kualitas pendidikan terjadi kualitas juga pendidik dan juga satuan pendidikannya yang harus kita perkuat nah berkaitan dengan 2 Mei kita meringat ini seperti slogan yang memang motonya juga bahwa serentak bergerak wujudkan merdeka belajar intinya kita bagaimana menyikapi SKB 4 Menteri ini dalam situasi pandemi COVID ini, bahwa wacana tahun ajaran baru ini diharapkan mulai melaksanakan belajar tatap muka karena bagaimanapun belajar tatap muka tentunya ada proses awal yaitu dengan ditambahkan vaksinasi karena di samping vaksinasi juga sanitasi di sekolah juga harus lengkap cuci tangan lalu jaga jarak makanya diterapkan mungkin tahap awal adalah 50% hari ini besoknya 50% sehingga secara kurikulum bertahap kita bisa terpenuhi untuk memenuhi kurikulum dan selanjutnya juga ini juga tidak terlepas harus kunci pokoknya adalah harus persetujuan orang tua nanti orang tuanya setuju atau tidak sudah melaksanakan tatap muka karena selain tatap muka kita tetap diberikan fasilitas daring dalam jaringan jadi kita bagaimana mengkolaborasikan antara yang tatap muka dengan daring tapi kita harapkan semua itu kita fokus kepada apabila tenaga pendidik dan tenaga pendidik yang sudah vaksinasi insyaallah kita akan bertahap tatap muka karena bagaimanapun ada perbedaan tatap muka dengan tidak tatap muka karena kita menikapi dengan situasi begini kita juga tidak harus lengah tetap menolongan protokol kesehatan jadi ini tetap kita tidak terlepas upaya-upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan generasi penerus kita apabila generasi penerus kita mempunyai pendidikan dimanapun dia akan bisa dimanfaatkan jadi ini harapan kita artinya kita jangan lengah terkait dengan situasi sekarang harus waspada jadi artinya paling tidak prokes itu tetap diterapkan gitu tapi bagaimana dengan situasi kita ini kan sudah mulai sedikit ada peningkatan covid ya sementara untuk tak belajar juga akan ter-evaluasi untuk mulai tatap muka apakah ini akan ada pergeseran atau memang tetap dilakukan bagaimana ya kita tetap melihat situasi dan kondisi kita juga tidak memaksakan harus pul tatap muka tapi dengan kondisi tadi kita tetap mengecepatkan kesehatan dulu bagaimana kita mau belajar kalau memang rawan kesehatan makanya tadi kunci pokoknya apabila orang tua menyiapkan ya memberikan persetujuan tapi di satu sisi pemerintah juga sudah menyiapkan vaksinasi dan juga di sekolah sesuai dengan peraturan prokes bahwa di kelas hanya di 40% dan tempat duduk hari ini tidak diduduki untuk besok besoknya itu adalah tempat duduk yang lain nah setelah pakai itu harus disemprot lagi di inspektan sehingga betul-betul steril untuk kegiatan proses belajar mengajar jadi menyikapi dengan kondisi kalau perkembangan covid naik ya tetap kita evaluasi tapi proses pembelajaran tetap jalan hanya ada yang luring ada yang daring jadi tetap kita hak-hak untuk masyarakat untuk proyek pendidikan tetap kita akomodir mungkin sedikit ada gambaran apa sih yang menjadi gendala kita di pendidikan ini dengan hari momen hari pendidikan ini ya terutama kita tidak bisa melaksanakan seperti yang lalu-lalu lah misalnya kita melaksanakan upacara secara bersama dengan peserta didik maupun dengan tenaga pendidikan akhirnya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara langsung gitu loh hanya melaksanakan secara virtual dan juga hanya berhimbau lewat banner atau segala macam inilah auranya beda jadi tapi semangat kita tetap semangat tetap untuk meningkatkan pendidikan jadi tidak terlepas hanya dengan momen yang ada aja pak topik yang kita memang harus ya menyesuaikan gitu loh karena apalagi dengan sekarang juga pemerintah juga memberi pembatasan untuk tidak boleh mudik nah masa kita nanti kita lengah lagi meningkat lagi nanti terkonfirmasi covidnya perlu kita garis bawah bang terkait dengan meningkat tadi kan ini secara nasional ya artinya sudah ada peningkatan covid gitu ya tapi kalau dikoborkan masih biasa-biasa saja tapi untuk menghindari jangan sampai terjadi kelehanhan terus kita pacu untuk prokesnya kan nah pak kalau kita melihat ini untuk sarana-prasarana tentang pendidikan bagaimana baik sarana-prasarana pendidikan juga seperti dana bos biaya operasi sekolah itu juga pada saat pandemi itu juga sebagian boleh digunakan untuk prasarana itu misalnya beli untuk hand sanitizer ataupun untuk kesiapan cuci tangan dan juga masker di sekolah juga dibolehkan dengan adanya jadi ada kebijakan juga disamping untuk penunjangan kegiatan belajar mengajar juga dibolehkan pada saat pandemi ini untuk penggunaan prokes dalam rangka ini jadi insya Allah kita juga tetap berupaya meningkatkan sarana-pesarana misalnya ada yang rusak kita usukan rehab-rehab sesuai dengan alokasi anggaran baik dan melalui dana alokasi khusus maupun APBD ya tentunya kita sesuaikan dengan anggaran-anggaran yang ada jadi bukan berarti kita tidak belajar tetap buka lalu kita abaikan prasarananya jadi tetap terjagalah prasarana yang ada di sekolah karena guru-guruhnya juga tetap aktif di sekolah seperti kami pantau beberapa kali evaluasi jadi keaktifan guru juga tetap turun ke sekolah memberikan pembelajaran baik di sekolah maupun menerima ataupun tugas-tugas mendiantar oleh orang tuanya untuk kemenuhan tugas-tugas yang ada diberikan oleh guru ke murid-murid kalau kita melihat bang ini kan saatnya tahap ujian bagi siswa sekolah dasarnya nah apakah ini sudah ini kan sistem ujiannya kan tetap buka dengan informasi apakah ini sudah selesai dilaksanakan untuk ujian sekolah SD kemarin kita memang minta rekomendasi dari gugus COVID intinya tetap mendepankan kesehatan progress jadi ada yang memang ada yang luring ada yang daring juga berarti si Dorejo 1 dia orang tuanya tidak punya tujuh jadi tetap lewat daring tapi ada yang mendawai 2 itu tetap bisa tetap muka dengan protokol kesehatan kami pun hanya mengevaluasi setiap kelas ada yang hanya 10 orang gitu loh jadi hanya dipakainya 20% karena kelas 6 kan hanya 1 kelas kan jadi beberapa kelas jadi tetap menggunakan progress jadi hanya 20% dia pakai untuk setiap ruangan jadi ada yang hanya 6 ada yang 10 gitu loh jadi kemarin kita tidak mewajibkan harus tetap muka tapi ada rekomendasi kita minta rekomendasi kepada guru COVID untuk melaksanakan tetap muka ataupun secara offline gitu tapi ada juga sekolah yang tidak jadi kita tidak memaksakan ini semua adalah tetap ada komunikasi dengan orang tua melalui komunitas sekolah kalau untuk tata mud saat ini sudah belajar dengan maksimal dan sudah selesai bang di saat ujian kemarin ya alhamdulillah kalau untuk SD terakhir kemarin sudah Jumat kemarin sudah selesai dan SMA kan hari ini sudah pengumuman untuk SMA walaupun untuk dinas pendidikan kebupaten dia hanya sekarang menangani SMP ke bawah sampai TK SD SD lalu SMP sedangkan untuk menengah atas itu adalah ranahnya provinsi mungkin ada harapannya bang kepada para guru-guru yang ada di Kabupaten Kota Rimbarat termasuk juga kepada orang tua siswa yang saat ini melihat dan mendengar ya saya harapkan kepada guru dan juga tenaga pendidikan itu supaya tetap meningkatkan kualitas dan semangat tetap kita semangat dan optimis untuk ke depan bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan dengan situasi sekarang mudah-mudahan ke depan juga cepat berakhirlah COVID-19 ini dan harapan kita juga dari orang tua murid selalu mendukung untuk kegiatan proses belajar dan mengajar ini apakah itu nantinya tetap luring luar jaringan ataupun tetap dalam jaringan jadi mari sinergitas antara guru murid dan pemerintah harus sinergitas karena tiga komponen ini tidak terlepas tanggung jawabnya untuk pendidikan jadi orang tua lalu pemerintah dan juga peserta didik sendiri oke bang terima kasih bang demikian informasi kami wawancara kepada salah satu kepala jenis jenis pendidikan kabupaten kota terima kasih dan tanggal 2 mei adalah hari pendidikan selaku komisi A mungkin ada langkah-langkah baru dalam penerapan pendidikan kedepannya yang pertama kami ucapkan selamat hari pendidikan nasional semoga pendidikan kita lebih baik dan lebih bisa berprestasi yang pertama kalau di kobar ini kan kita lihat kita masih masih COVID-19 ini mempengaruhi betul bagaimana belajar mengajar terus masalah sapras banyak sekali reko pushing yang diambil sehingga tidak efektif untuk memberikan program-program program baru jadi target kita ke depan itu bagaimana sesegera mungkin daerah hijau ini bisa mengadakan proses belajar-mengajar kira-kira begitu bang terkait saat ini situasi COVID-19 oke dianggap sedikit ada stamina meninggi ya namun kenyataannya evaluasi untuk tahap belajar juga sudah mulai secara pelan-pelan akan di mungkin langkah-langkah apa nanti penerapannya langkah-langkah pasti kita melihat daerah hijau sesuai dengan alangan kementerian daerah hijau itu bisa dimungkinkan untuk mengadakan belajar-mengajar tapi dengan protokol kesehatan yang getah seperti itu kira-kira mungkin ada harapan lain bang di samping pendidikan bang selaku komisi A ya bang harapan yang paling utama sih bagaimana setelah terahan dari tenaga pengajar itu meningkat karena kita melihatkan masih banyak tenaga pengajar yang honorer yang saya kira masih sangat-sangat di bawah setelahnya ini yang menjadi fokus kita bersama bagaimana kita mencari formula supaya tenaga pengajar ini bisa mendapatkan hasil yang saya bilang tukuplah itu oke terima kasih demikian wawancara kami sekilas kepada ketua komisi ADPM di Kabupaten Kota Rimbalan Bapak Haji Rizki Aditya Putra Bapak Haji Rizki Bapak Haji Rizki Bapak Haji Rizki Terima kasih.